Intro Ya, kembali di Market Review, saya lanjutkan perbincangan bersama Burus. Burus, pentingnya infrastruktur di destinasi pariwisata ini memang menjadi salah satu prioritas lah ya, yang memang harus dilengkapi lah. Tapi seringkali keadaan infrastruktur ini kadang mendisrupsi keautentikan karakteristik dari sebuah daerah pariwisata. Menurut Anda melihat hal ini seperti apa? Ya, betul yang tadi saya jelaskan. Jadi, kita harus berkoordinasi sebelum kita membenahi atau melakukan infrastruktur yang tadi ya, dengan kearifan lokalnya. Dan kedua, yang tadi saya ulang, jangan setiap infrastruktur atau setiap ada dana, maaf, itu akan menjadi proyek. Karena itu akan akhirnya tidak menghasilkan. Yang ketiga, yang tadi itu betul-betul sekali itu harus berkoordinasi dengan provinsi setempat. Dan kemudian yang keempat, memang harus melibatkan aposiasi, khususnya AFITA, jika itu memang infrastruktur itu harus betul-betul untuk mendatangkan wisatawan asing di Indonesia. Karena selain infrastruktur, kita juga harus tahu culture-culture-nya. Karena dengan ajamnya kolaborasi, dengan adanya, oh kita ini kan infrastruktur, tapi kita tahu culture-nya, kita tahu problem-problemnya yang ada, kita bisa merancang apa yang utama. Misalnya lagi-lagi, yang pertama misalnya kita tahu infrastruktur ini danyanya seberapa, sehingga itu betul-betul dengan dana yang efisien, kita bisa betul-betul itu bisa dalam arti meyakinkan dan jadi misalnya toilet, whatever. Menurut Anda, daya dukung pemerintah agar sektor pariwisata mempertahankan jumlah serapan tenaga kerjanya, apa yang perlu dilakukan, Bu Rus? Terima kasih yang tadi, saya terima kasih yang pertama, waktu adanya saya sudah terima kasih kalau memang ada penurunan COVID, kita mulai ada pelonggaran, PSBB, itu betul-betul saya merasa itu sudah tepat. Jadi kita tadi lagi, kalau memang lagi sekarang ini betul-betul lagi naik, memang kita ketat. Jadi saya juga berharap mudah-mudahan karena kemarin itu adanya long weekend, itu yang menjadikan itu jadi naik. Nah jadi kedua, kita sudah tahu beberapa kali itu ada kenaikan dalam masa pandemi. Jika libur, nah diutamakan kita tidak ada libur panjang lagi, sehingga itu benar-benar kita bisa kondisikan. Yang ketiga, lagi-lagi memang kita yang penting-penting adalah memang harus berkolaborasi. Walaupun saya sekarang ini, saya terima kasih kepada lagi-lagi Presiden Pak Jokowi dan terutama Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Tani Yuno. Mudah-mudahan terutama ASITA yang tadi lagi-lagi memboleh kurang lebih 7 ribu yang mengerti khususnya bagaimana turisme ini bisa meningkat dengan pesat, marilah kita berkolaborasi dan selalu melibatkan aposiasi. Karena lagi-lagi, tanpa dukungan pemerintah saja, kita harus berjalan. Karena itu adalah periuk nasi kita. Apalagi didukung oleh pemerintah, yakinlah kita akan mencapai target. Dan saya sebagai Ketua Umum, sekali lagi saya berani mengandatangani kalau anggota kita ini betul-betul fokus dan bisa mendatangkan inbound, bisa menghasilkan derfisa negara yang ditargatkan oleh pemerintah. Melihat dinamika yang ada belakangan burus target dari asosiasi di tahun 2021, secara mungkin jumlah wisatawan yang mungkin nanti bisa ikut serta dalam program-program yang ditawarkan oleh anggota ASITA dalam paket-paket wisata dan lain sebagainya, berapa target yang paling reasonable lah untuk tahun 2021 ini? Ya, memang kan terakhir untuk target itu sekitar tinggal 17 juta orang ya. Lagi-lagi, saya sebagai Ketua Umum tentunya harus optimis. Dan jika ini memang di bulan dengan adanya vaksin yang akan kita jalankan dan mudah-mudahan satu bulan ini atau dua minggu ini sudah ada hasilnya dan itu sangat baik. Saya sangat optimis. Mudah-mudahan dari akita sendiri, dari seluruh anggota kita sendiri, itu bisa mencapai yang tadi untuk saat ini 17 juta. Anggaplah itu 50 persen atau 10 juta itu akan tercapai. Kita harus optimis. Baik. Burus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Tentu saja kita doakan yang terbaik untuk industri pariwisata secara keseluruhan. Sampai jumpa, saya selalu, Burus. Ya, tidak selalu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga pariwisata Indonesia semakin maju. Amin. Terima kasih. Ya, Pak Mirus, tetap di Market Review saja. Kami akan hadir kembali dengan perbincangan yang tidak kalah menarik lainnya. Terima kasih.